Pekan lalu, media online Project Multatuli melaporkan situsnya sempat tidak dapat diakses karena mengalami serangan di DOS. Serangan siber ini terjadi tak lama setelah Project Multatuli menerbitkan laporan soal kasus penghentian penyelidikan dugaan pemerkosaan tiga orang anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Akibat serangan ini, pembaca tidak bisa mengakses berita pada situs Project Multatuli. Kasus serangan di DOS terhadap situs media seperti ini bukan pertama kalinya terjadi. Pada 2020 lalu, Magdalene.co melaporkan situsnya tidak dapat diakses karena mendapat serangan di DOS. Serangan serupa juga terjadi pada media Konde.co pada tanggal yang sama. Konde.co tidak bisa mengakses akun Twitter resminya setelah memberitakan kasus tuduhan kekerasan seksual terhadap seorang mahasiswa master di University of Melbourne. Sebenarnya, apa sih serangan di DOS ini? DDoS atau Distributed Denial of Service adalah serangan siber yang bekerja dengan membanjiri lalu lintas jaringan suatu sistem dengan banyak data. Tujuannya agar lalu lintas server bekerja lebih berat sehingga pengguna lain tidak dapat mengakses situs tersebut. Biasanya, serangan ini menggunakan beberapa komputer penyerang sampai komputer target tidak dapat diakses. Serangan di DOS pertama kali muncul pada 1999. Enggak cuma situs media, situs-situs besar lainnya juga menjadi target serangan di DOS. Seperti situs GitHub yang pernah jadi korban serangan di DOS pada 2015 dan 2018. Ada beberapa cara untuk mencegah serangan di DOS. Salah satunya dengan memperbarui sistem operasi dan menggunakan firewall untuk memblokir akses yang mencurigakan.